Hai arah ada Pak Suwaji itu dari pasar ini pasar Selopuro yang ada tuguhnya ini itu masih ke arah selatan ya di liatkan ini adalah hari panen teman-teman kalau penjelasannya dari kita misalkan mau awal melihara magot ini mbak kohe dari kandang dimakan magot dan ini udah ini sudah bisa dikasihkan ke tanaman terima kasih nah lanjut di tempatnya Bapak Suwaji kelihatan ini adalah hari panen teman-teman sudah diambil nanti ya Pak Teranjang uh besar-besar ya Pak kelihatan ini berapa Pak? ini sedikit 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 eh lima setengah lima lima koma tujuh ini teman-teman yang enggak tahu ini berapa ekor dan dibotong keranjangnya berapa ya dua kilo ada Pak? 2324 enggak ada jantannya ini ya enggak ada jantannya ya Pak? Pak Teguh mantap ini enggak tahu umur berapa saya ini berapa Pak? 36 panen 36 panen 2 23 23 oh kalau yang jantan berapa? 25 25 25 25 25 mana mana-mana Pak? 24 24 kemudian tanda tangan ini 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 ada campur ada jantan ada petina jadi satu kita lihat kembangan yang satu ini lagi nanti seperti apa rasanya kita tetap obrak-obrak di tandanya Pak Suwaji tapi kita masih ada momen ya bisa ambil videonya di tandanya Pak Suwaji buat informasi temen-temen di Nusantara yang kemarin dari Kalimantan, Sulawesi, dari Bengkulu, semuanya pokoknya disini Nusantara masih penasaran ini ya itu yang belum bisa mengendalikan dan untuk ya bapak-bapak yang lain nanti kita akan update hmm seputar ini di Youtube maupun di Youtube kita oke ditunggu ya 70 dibagi 30 Pak 23 23 23 23 23 35 35 Pak Teguh mantul mantul mantap betul ini kan Kalimantannya tengah Pangkalan Pangkalan Bun juga ya itu misalnya emor berapa emor 35 ya bisa 40 40 dari-dari sisa pakan berapa asa kalau kita ini populasi 4000 masih ada banyak Pak sebelum kita kabusan nomor ha titik aja gak apa-apa ayo Pak Teguh lihat dikit aja ya lihat di belakang langsung teman-teman yang bawah oke kandang bawah karena kandang atas sudah terpanen semua ini loh magotnya ini tempat untuk berkembang biak magotnya ya ini pupuk kasgotnya oke ini hasil olahannya limbah ini limbah kohe dari kandang dimakan magot dan ini jadi pupuk organik ini udah ini sudah bisa dikasihkan ke ini sudah bisa dikasihkan ke ke tanaman langsung bisa caranya ya pokoknya tabur gitu Pak ya tabur bisa dicampurkan untuk ke lahan langsung tabur terus dibacak mengemburkan tanam ini buah ini Pak untuk anunya apa untuk dosis ya dosis ini suka-suka we tujuannya gini Pak kalau sekali kita beli telur ya kan dibuat nge-over kohe itu berapa dulu dibuatan tempat untuk mengembangkan ini ya Pak iya untuk satu kandang tapi kalau sudah punya pintalan seperti ini ya kan telur masuk di kandang kita sudah nggak ngukur berapa gram per raknya pasal dikasih banyak buahnya langsung kering itu kita tambahin makut baru nanti kalau sudah mau mau beranak ya bertelur itu tandanya gimana kalau ini dia cari tempat kering dulu ini kan tidak migrasi ke sini nanti kalau sudah kering bentuknya seperti ini ini berapa hari di sini Pak dikasih makanan satu minggu satu minggu di sini tapi duduk seperti ini ini sudah siap untuk ini habis ini dipindah ini sudah letak salah oh iya ini dipindah ke tempat sana kalau sudah bentuknya seperti ini ini sudah siap jadi lalat BSF sudah siap jadi lalat ya sudah kering ini kering kayak untung ya diam kan juga ini nanti diambil dipakai sapu dikumpulin yang kering masuk ke tempat sana biar telurnya itu bisa ngumpul kalau di PRM di sini dia akan bertelur di sini gak bisa ngumpulin telur gak bisa ngatur siklus ini prebupa ini prebupa itu prebupa prebupa full prebupa kalau saya itu gini di kandang saya kasih tahap pertama nanti kiranya magot ini sudah besar saya tarik semuanya agot sama kongkwenya yang kasih gud ini Pak saya taruh sini tujuannya untuk mindah ini migrasi biar dia migrasi gak kecampur tanah lagi gitu loh yang disana kan sudah bersih kuhinya yang ini yang bekas magotnya tak taruh magot yang telur baru jadi setiap 10 hari atau paling 8-15 dari umur magot itu magotnya ditarik kalau intinya dipanen lah magot dipanen ditaruh sini biar mudah dia pindah kan kita milih lagi dia langsung di sini diambil yang apa yang tua tua ini nanti ini tua sendiri oh tua di sini telah tua kering 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 ditempatkan di rumah bertelur sana kalau gak diambil dia kotoran mau apa ini harus pelotongnya dicampur di sini kan saya buat bertumpuk-tumpuk nampil di sini terus ngambilnya terus ngambilnya di bumbu-bumbu masukkan sini dikasih roti ini kan tertutup semua ini kan kain yang dalam dia nesta sampai makan roti sampai dia sudah nesta semuanya baru saya punya di ampas tahu di ampas tahu enggak ini dibuka oh dibuka langsung dimasukkan ampas tahu itu magotnya gak akan lari kemana-mana kayak dikasih ampas tahu itu gini loh Pak dia tumbuhnya gak terlalu cepat begitu tapi kalau dikasih apa itu roti dikasih roti eh sisa-sisa buah katakanlah kalau dikasih sisa buah itu dia cowok petbesar ya cepat-cepat cepat-cepat siklus hahaha kayak sempet dipindah di karena saya punya kalau yang masih kecil gak terkasih makan dia pertumbuhnya kan buat nanti buat siklus kesana ya gak terlalu banyak makan dia gak cepat besar tapi tetap hidup nanti kalau sudah habis pindah tak bawah sana kampas tahu kan gak terlalu gisih nah itu akan mempengaruhi juga di proses pertumbuhan di ikan tangan tidak magot kalau sudah tahu potoran ini potoran ayam pertumbuhannya lebih cepat oh besar cepat luah sedangkan kalau saya kan kalau magotnya sudah besar terus masuk kandang cuma berapa hari sudah besar keluar dia cuma nanti repotnya tuh gini yang lama kecampuran telur magot baru itu nanti yang tua seperti ini dia keluar dari tempat kering yang kecil ikut nanti jadi dilema mau dipanen ada yang kecil gak dipanen banyak yang keluar ke jalan-jalan kan dari tempat kering dengan magot di kandang ayam itu bau pasti ada ya seperti inilah baunya seperti ini ini kan masih ada bau sedikit tapi minum kan kalau kasgotnya ini kering ditarik kering ditarik itu udaranya bersih soalnya apa kasgot ini kalau numpuk lempuk terus ini kan sudah kering tapi kalau ada ayamnya kotoran jatuh lagi terus magot yang tua ini kan gak makan dia cuma lari-lari cuma jalan di kotoran itu cenderung jadi basah kotorannya jadi basah lagi soalnya kotoran ayam yang baru kotoran ayam yang baru dibuat jalan-jalan sama yang magot yang masih tua itu terus campur lagi sama yang kering cenderung basah tapi kalau basah nanti bau akhirnya jatuh sih itu ya mendingan kalau sudah kelihatan tua seperti di kandang itu tarik intinya dipanen magotnya dipanen sebelum tua dipanen nanti buat pakan apa atau memang kalau dikembangkan atau dibuat pakan lele atau buatan pakan apa enak dipanen kalau sudah punya siklusnya enak pasangkanlah untuk sepuluh hari atau lima hari ada magot bari cara penempatannya gak usah langsung ditebar semuanya di seluruh kandang dibuat berapa meter ini untuk magot nanti ada tentesan baru pindah sebelahnya 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 ini kunciannya apa ya dibuka nah simple kalau masih lagi pindah panel ini bawahnya juga terkasih pintu biar mudah magot panel kenapa kalau saya minta kemarin tuh lebarnya 1 meter supaya magot panel itu tangan terjangkau terjangkau lho 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 pak ini kenapa kok dilubangin begini kalau pakai pelet besar oh gak keluar kalau pakai pelet besar itu gak keluar pak terus apa bedanya dari kandang ini pak jalannya mungkin ini bagus samping aja jalannya 1 meter ini ya ini lebih lebih 1 lebih dikit lebih 1 lebih dikit ya mantep kandang ini mau kanan kiri kita bikin band tambah nyaman tambah nyaman dan tambah meri oke aksesnya ya yang di perhitungkan loh tapi sayang nanti bisa dibuat kandang lagi kalau jawabannya seperti itu gimana pak kalau sayang jalan oh sayang ini kak dikasih rak komprosi berkurang saya kan punya pendapat dari dulu gini ini gak usah kejar populasi tapi kejar prestasi aja hasil nah ya pelihara dikit hasil banyak daripada pelihara banyak hasilnya dikit hehehe hehehe suruh mikir sendirian ini nah gitu pak performennya bagus dengan populasi ini sedikit kan mas ilham eh ilham pak ilham iya pak pendapatnya pak gimana pendapatnya pak ilham pak ilham pendapatnya gimana ini kandang jalannya enak 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 bagus mantap bagus gitu aja iya iya ah sini hehehe nah di dekat sini dikasih hehehe tempat-tempat istirahat tidur lu jaga ayahnya kenapa di sini pak pak kenapa di sini karena gak gak tidurnya dalam kandang ada kamarnya sendiri tapi lebih suka tidur di kanan isis hehehe bukan isis pak dia itu sekarang punya tanggung jawab itu penuh gimana alasannya malam itu selalu keliling pikiran itu seneng oh gitu hmm oke oke saya lihat kok pikirannya jadi seneng ini karena apa ya oke 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 saya cek kandang ini itu emang bener nyaman temen-temen ya bener-bener nyaman memeliharanya dikasih lampu led juga jalan nya ini nih aku suka gak memikirkan memburu populasi yang banyak tapi ini jalannya aja sudah dipikirkan dan nyaman sekali cara peliharanya ya jalannya lebar gak bingung ya kalau jalan itu lebih kurang dari satu meter kayak susah dikandang ini kanan-kiri kan rak jadi ayam ngambil dari sebelah sini pun enak ngambil di tengah enak pokoknya enak tidak memburu kuat-kuat lagi tapi memburu asing ini kalau kita hitung dengan lebar 8 meter satu dua tiga empat rak susun tapi hitungannya ya sama biasanya itu raknya di tengah begini ini diisi dua dua rak ya di sini terus satu-satu ya hitungannya sama-sama empat teman-teman maka jalan itu langsung buat dua meteran aja di tengah seperti ini dan menyisakan tiga jalur jalan nah bisa jalan gini di umur 19 hari ini melakukan pembersihan kotoran ini together pakai tang 50 15 dan menggunakan Tamos Tamos Golo sah adeka semuanya bisa panelnya dalam tanpa ini panelnya ya Rakitan sendiri Alah-alah Tindakil jenofisnya biasa Hal ini udah lama Ini kan lama Sangat sederhana sekali Tapi luar biasa Tindak kebersihannya Kandang semakin bersih Ya semakin bagus Jika semakin sehat Ayamnya ini bersih-bersih Sehat ayamnya Kalau ayamnya sehat Berarti kita sudah mengurangi Banyak konsumsi Vitamin C5 dan obat-obatan Terutama di koksi Obat koksi udah sedih Jalan tengah lebar sekali Misalkan mau Makan ayam Mau ngasih makan Terus mau puter-puter Ini ya Panennya Bahwa keranjang disini Tengah-tengah segini Sangat mudah sekali Yang diutamanya adalah Akses jalannya Mau tengah Mau samping Kanan Jalan enak-enak aja Tidak mikir Tambah yakin lagi Yang kandang ini Salam Buat Pak Malik Dari Kalimantan Tengah Salam Buat Pak Malik Ayo digas Tanjung Kuting Nasional Pak Kemarin kita dibawa Terima kasih Selalu kita pakai Mudah-mudahan Dari rezeki kita Bertolak ke Kalimantan Tengah Ya Pak Amin Pas ini dipanggalan pun Di Tanjung Putih Banyak Pak Di grup PHN Silahkan Nongol Silahkan Tanya-tanya Di grup PHN Koloni Yang ingin bergabung Saratnya Pak Yang penting itu Kalau mau gabung Itu dicantumkan Ada arah Daerah Asalnya Dari mana Biar kita Bisa Kenali Ini dari mana Kalau cuma nama aja Hampir sama Misalkan Namanya Pak Swaji Itu pehu Banyak Pasaran ya Makanya Orangnya Kan ke WA saya Kan Pak Pribadi Selalu ada Sabutan dengan Bapak siapa Dari mana Pokoknya Dari Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Ini banyak Nanti yang di grup Kenalan Tujuannya grup Untuk Memperdekatkan Silaturahmi juga Jadi Dengan Bapak ini Dari Ini kan lebih enak Nanti kita kenalan Nggak Asal nyebut Kan gitu Jadi syaratnya Sebut nama Dan asal daerah Nanti ada temannya Yang daerah Sesatu daerah Bisa Tukar ilmu Di sana Nyatanya Dari Kalimantan Tengah Sudah tiga Orang Makasini ya Pak Ade Pak Ade Pak Malik Pak Teguh Ini Pak Ade Pertama Pak Ade Kedua Pak Malik Pak Kusudin Sam Sude Banyak ternyata Tidak terhitung Dari Kalimantan Tengah Pokoknya mantap Kalimantan Tengah Sini Pak Teguh Pak Sanuddin Mudah-mudahan Kita bisa Menyambung Silaturahmi Kedepannya Pak ya Walaupun Nggak bisa Jumpa di sana Tapi kan Bisa di grup Yes Yes Kita tukar pikiran Tukar pikiran Kita nggak ada Kok yang Pinter Kita saring-saring Semuanya Boleh ditiru Loss Loss Ayo Biar Biar paham Dari Ini Ini dari Kohi pertama Pas Satu meter Yang dari sini Pak Coba di Berapa 50 Dari Iya 40 40 ini Kan yang Hitung yang bawah Berarti Ini pagarnya Sekitar 40 40 80 Terus ininya Tadi Lubang ini 20 ya 20 bisa Untuk ngambil Sini Jaraknya Dihitung juga Ini berapa Dihitung juga Nanti biar bisa dilihat 20 juga Paham Ini sudah Satu meter Sudah paham Oke Buat Oleh-oleh Nanti ya Diukur Amati Tidur Modifikasi Dikerjakan Tidak sia-sia Nanti datang Ke Jawa Timur Khususnya Bitar Terus Yang ingin berwisata Pak Untuk teman-teman ini Karena kita kan Dekat jalur kereta Misalkan Dari Kalimantan Selatan Nah Bisa Nanti Kalau tidak Naik kapal laut Naik Pesawat Terus Naik kereta Dari Surabaya Ke Beritar Udah Tidak usah Bawa mobil Tidak usah Karena kereta Merah Kurah meriah Pak ya Kereta Dari Surabaya Cuma 15 ribu Nampai sini Dari Surabaya Iya pak 15 ribu Cuma kalau beli tiketnya Jangan langsung Beli tiket Kontak Online ya Harus online pak Nanti pokoknya Enak sekali Aksesnya Kalau sudah Masuk ke markas lagi Teman-teman Nanti kita akan layani Sudah kita siapkan Tempat minapnya Nggak usah perlu hotel Untuk teman-temannya Sudah kita siapkan Makan juga seadanya Kita antar jemput Pokoknya puas-puasin Selama di markas lagi Nanti lihat Di kandangnya Pak Suwaji Kandangnya Pak Suwandi Kandang-kandang teman-teman PHN lainnya Untuk berwisata Ternak Teman-teman Itu yang bisa saya tawarkan Buat teman-teman Lusantara Jadi Nggak usah malu Masa nggak ada kendaraan Blah-blah Blah kita Kita itu antar Pokok buat teman-teman Mau kemana Kita antar semua Kujuannya kemana Ini kita Buat markas itu Manfaat bersama Liburan Kalau misalnya Aku pengen liburan Kemangkar akhir Ya silahkan Tempat tidur Ada Kalau ilmunya Andang-orang Sudah selesai bahas Ya Buat teman-teman semuanya Silahkan contoh Hami saya rekam-rekam begini Mungkin Bisa Melihat Apa yang ada Di kandang ini Tarik kesimpulannya Ilmunya Yang kurang Yang kurang-kurang Bagus ya Jangan ditiru Ini atas-atasnya Ini Sekamarin Aku habis bangun kandang rak Terus Saya bongkar Mas karena banyak lalat Blah-blah-blah Berarti belum ada Kesiapan sumber daya manusianya Silahkan belajar Di PHN koloni Karena PHN banyak sekali Kita akan Bajan ini Nah admin-adminnya sendiri Juga hampir setai ya 24 jam Yang paling banyak sekarang Adalah di PHN koloni Kandang-kandang rak Seperti ini Ini tempat minum airnya Silahkan dicontoh Tapi ini Tidak mewakili ya Model seperti ini Tadi saja Sambil saya protes Ini kurang simpel Untuk yang di ujung kanan Di sini Ini sudah bagus Beruntung Kita mendapatkan momen Dimana ABK membersihkan kotoran Dan kotoran ini diambil Tanya Mas berapa hari sekali Kotorannya diambil Satu hari Satu kali Dua kali Satu hari Diambil Tidak tentu Tidak tentu Tambah joss Dan tidak bau Karena tidurnya saja Tadi di bawah Wih Luar biasa Terus alat-alatnya Seperti itu Sederhana sekali Cepat Ayo lihat Ini pakai alat apa ini Wah ini kayak Garuk mas ya Nah ini Cepat sekali Berapa jam membersihkan Untuk satu lantai ini Biasanya Satu ke Tiga jam selesai mas ya Tiga jam selesai Ya Pokoknya yang sudah terbiasa Terus sampingnya ini Dibawa angkong Dibawa kemana ini kotorannya Rumah kohe Oh rumah kohe Wow Rumah kohe Ini ada Ya ada magotnya bukan Ada magotnya ya Oke Ya Cukup Gini aja tuh Kalau Sudah terbiasa Dan cara menanginnya kotoran Sangat sebenarnya Ya Simple sekali Oke weh Selanjut Buruk bersih-bersihnya Sandalnya lah Langsung disapu Kanan-kiri Itu Sudah disiapkan Jalannya bersih Yang penting Setiap hari itu Bisa mengurangi Jumlah kotoran Yang ada di dalam kandang Di umur sekian aja Wah Segernya Luar biasa kandang ini Seger sekali Ini mah betul Seger kandang ini Dan Misalkan nih Ada emergensi Listrik padam Ini pun juga gak Bau amoninya Masih aman teman-teman Intinya Kalaupun itu nanti Mati lampu Karena sering dibersihkan Setiap hari Ini dibuang ke Gudang kohe teman-teman Sudah disiapkan Mana sih gudang kohenya Sambil kita Menuju ke kandang ini Atasnya ini Ada gudang kohe Dikasih jalan tersendiri ini Setabak teman-teman Pas Oh Yuk Kita ikuti Dimana tempatnya Gudang kohenya Oh Ternyata Disana Teman-teman Lebih lengkapnya Terus simak Video dari Conam Supaya ilmunya Bisa Teman-teman Serap Teman-teman Pakai Gratis Gudang kohe Tidaklah terlalu besar Bagarnya Dikasih Batas Setinggi Sekitar Sebadan Mungkin 70 cm Atau 80 cm Masuk Langsung Dan gudang kohe Ini Sepertinya Dikasih Magot Magot Teman-teman Ini gudang kohe Samping-samping Sampingnya Ini dikasih Jaring Jaring hijau Ini tadi Lalat Tidak bisa masuk Kering sekali Mas Ini Kering sekali Wow Kerja sampingan Masih kecil Melusan SMP 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 Tidak Nyang Mas Oke Intinya Ini Gudang kohe Di sini Diolah Di sini Dikasih Magot Dan sebagainya Nanti akan Jadi di pupuk kaskot dan kaskotnya bisa dijual Oke ditutup dah masih SMP sudah sekerja sampingan tidak peduli kotor teman-teman takut kotor ini sudah kotor sekali karena kotoran hewan yang kerja apapun yang penting halal amin